Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya disini Hyrule Iwan Sarti oke, jadi pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana caranya membuat load sendiri di Adobe Premiere Pro dengan mudah tanpa menggunakan aplikasi lain oke jadi untuk membuatnya langsung saja kita ke video tutorialnya oke guys nah jadi disini saya sudah ada di dalam Adobe Premiere Pro nah kemudian disini kalian siapkan dulu video untuk membuat loadnya nanti nah sebelum memasukkan videonya ke timeline disini saya akan membuat sequence terlebih dahulu nah kemudian tinggal disini saya masukkan saja videonya nah selanjutnya disini kalian tampilkan workspace lumetri color kalian klik window di atas ini lalu pilih saja lumetri color ini nah disini kita bisa perbesar dulu nah ini dia video kita yang akan kita edit ya nah disini pada basic correction kalian buka nah kemudian kalian atur-atur yang ada disini nih dari basic correction kreatif curve color wheels dan match HSL secondary dan fig net nah terserah kalian mau atur dimana intinya dilumetri color ini itu yang akan kita jadikan load nanti oke disini saya akan atur dulu ke bagian temperature oke saya akan turunkan dikit dan untuk tinnya ya turunkan dikit nah disini kalau kalian pakai itu dikit-dikit aja ya disini saya kalau pakai lumetri color juga ya dikit-dikit ya angkanya oke disini saya akan cerahkan dulu untuk high click cerah shadow turunkan dikit white dan black oke seperti ini oke udah agak tajam untuk saturasi disini saya bakalan naikkan aja ya seperti ini nah jadi agak berwarna gitu videonya lalu buka kreatif ya nah disini kalian gak harus ngikutin cara saya juga ya karena masing-masing videonya kan berbeda-beda nah di bagian kreatif ini saya akan pakai look dulu untuk look ini beda dengan luts ya look ini beda dengan luts oke disini saya akan pakai look yang Fuji Eternal 250D Fuji 3510 by Adobe ini nah kemudian untuk intensity disini gak terlalu tinggi ya dikit aja kita pakai dikit-dikit lalu faded film ya nanti bakalan kayak gitu gak usah pakai dikit-dikit aja untuk sharpen 0 disini vibrance saya naikkan dulu saturasi juga oke jadi videonya udah agak berwarna dan udah lebih bagus untuk shadow thin saya akan arahkan ke warna kuning dan untuk high clicknya ya agak-agak kesini dikit lah nah oke seperti itu dan untuk kurva dan bla 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 yang ada disini ya saya gak usah atur disini saya hanya mengatur pada kreatif dan basic correction nah jika kalian sudah mengaturnya nah jangan lupa kalian centang aja nih semua kalian centang semua yang ada disini seperti ini ya centang semua nah kemudian di bagian panel lumetri color ini ada garis 3 berjejer ke bawah ini nah disitu kalian klik lalu disini ada export look dan export tube nah jika kalian ingin mengexport luts ya kalian harus pakai yang export cube ini kalau look itu beda ya kalau look beda tapi agak mirip ya tapi beda nah disini kan kita akan mengexportnya menjadi luts nah kita pilih export tube saja ya export tube klik nah nanti disini kalian bisa lihat nih save as tipenya tube loot ya nah tinggal kalian pilih dimana kalian ingin menyimpannya saya akan simpan di download saja lalu kalian bisa beri nama dulu pada lootnya nah kemudian nah kemudian tinggal klik save nah ketika sudah tersimpan kalian bisa buka folder tadi ya nah ini dia nih kalian bisa lihat loot tutorial tube nah itu tadi namanya ya oke berarti lootnya sudah jadi nah disini kita close saja lemetri color nya untuk menggunakannya ya disini untuk menggunakannya cukup mudah oke saya akan contohkan dulu nah videonya ini saya akan hapus lah oke nah kita masukkan ulang videonya nah disini videonya itu menjadi normal kembali nah kita buat adjustment layer klik di kertas melipat ini pilih adjustment layer nah klik ok adjustment layer tarik di atas video kalian dan panjangkan sampai akhir nah pada bagian adjustment layer kalian ke efek lalu cari efek lumetri color nah ini dia ya sama seperti tadi sih tapi disini kita pakai adjustment layer biar kita bisa menerapkan ke clip selanjutnya nanti kita tinggal panjangkan nah ketika sudah menambahkan efek lumetri color di adjustment layer kalian buka efek control lalu scroll dan di basic correction kalian buka nah disini kalian tidak usah setting lagi ya tinggal kalian masukkan loot yang tadi kalian buat nih nah disini kan ada input loot nih ya di basic correction nya ada input loot nah disini kalian klik lalu pilih browse nah buka tadi folder download ya karena saya menyimpannya disini nah disini bisa kita buka ya loot tadi tuh nah tinggal kalian klik open nah maka hasilnya juga seperti tadi nih seperti ini nah jika ingin menerapkan ke clip selanjutnya misalnya kayak gini nih saya akan duplicate nah seperti ini kalian tinggal panjangin aja adjustment layer nya maka otomatis clip selanjutnya itu akan terkena loot nya juga gitu nah jika adjustment layer nya kita hilangkan maka loot nya tadi itu gak ada tuh nah itulah kegunaannya adjustment layer ya oke nah selanjutnya kalian tinggal export saja atau kalian bisa tambahkan efek-efek lagi nah oke mungkin itu saja untuk video tutorialnya semoga bermanfaat bagi kalian semua yang belum tahu bagaimana caranya membuat loot sendiri hanya di Adobe Premiere Pro nah semoga pada video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua terima kasih telah menyaksikan video ini jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax